Hai aku bisa ngomong-ngomong Hai sejenis Hai mesokong sama kabur hai 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 lumayan Hai sekitar 15-15 Hai ceritain bukti dong kita dulu waktu dan sepatu waktu S&P Nah ini banyak yang belum tau, masa kamu pas SMP gimana? Iya betul, makanya pengen penasaran kan netizen? Kamu pas SMP itu gimana dan contohnya kamu pernah ngapain aja waktu SMP? Maksudnya? Ya belajar Enggak, maksudnya modelmu gimana waktu SMP gitu kan? Kalau pengen ceritanya nanti mereka gak percaya Gimana? Apa itu orangnya gimana dulu di sekolah? John itu anaknya baik, pendiam, kontradik semua Jujur-jujur Jujur apa ya? John? Lupa tuh Lupa sih, kita ngapain ya? Kita usil sih yang pasti Kita suka ngerjain orang Kita ngerjain orang sama-sama Kita suka ngerjain orang, hidup, cari goro-goro Cuma finali kalau dibuat yang lagi belajar ya belajar Kalau aku yaudahlah Kalau aku tinggal tunggu catat tanya Catat tanya Yang penting lulus tau Tapi gak jadi John sekarang gitu ya Tidak Itu udah Kan gak tau Jadi mungkin sekolah itu tidak menurutkan gitu ya? Enggak Betul Tapi sebisa mungkin ya belajar Kalau gak bisa ya gak apa-apa Karena dulu dulu cukup mikir kayak Wah kayak genaldi ini, printer ini, ini, ini Pasti banyak berpanyu bagus John ini terlalu memuji-muji Bener Bener Tidak kayak gitu Terus kayak Udah lah Tapi kita pernah main team basket bareng ya John Ya John Gambar mali ini selalu yang ditaruh juga tuh Kayak mainin dunuan Lalu kepala misal tangan Catangan gitu Gak gitu Padahal kayak tingginya kan beda gitu Plikasi dulu Kita sama Gak, SMP1 tuh kayak gini Tinggi mulai pada dikit Gak ungu Gak ungu Hihihi Gua ake Ga udah Dia uraham Yang titil May méntime Pianonya juga Apa piano tingkat kan ada tingkatnya royal bisa jadi guru les gitu gak? bisa guru les anak nih doreng basol jadi dulu aku lihat dia itu cukup talented gitu karena cowok kalau main musik kan kita dulu mau coba kayak impress lebih kayak impress cewek gitu aku cuma bercanda tapi yang sekarang mah cuma nasa aduh tempel juga mungkin bangatku di bidang itu akhirnya satu titik passion dalam youtube luar biasa terus dukung guys kak ada yang tanya nih kak setelah all dance terkenal sekarang apa sekarang bakal lebih fokus ke entertainment dulu? hmm ya udah kayaknya udah di jalurnya sini gitu loh jadi aku ya ikutin aja jalurnya gitu loh kalau emang udah masuk di arahnya ke entertainment gitu ke sini ke sana jadi ya udah aku pasti gak nolak gitu loh karena aku masih pengen coba semuanya gitu ya lama ya lama ya tau dia udah selesai itu gimana bisa mulai masukin sambal ya oke temen terus ini ini yang ini ya ini hai 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 apinya dikecilin ya biar Hai Sampai itu bisa juga pecah tapi Hai sudah kolam Hai sudah ada santan aku suka ada pikiran gak sih Jon ke depan kamu pengen bikin restoran lah atau apalah gitu bisa dilihat-bukan ini juga salah satu platform yang bisa membantu UMKM dan mungkin di bisnis aku kedepannya mungkin bisa berdasar sama kayak pas banget ayoklah tapi ke depan mungkin aku mau cuman makanan nih jadi mungkin dari merakyat bisa bantu seperti apa kalau dari merakyat yang pasti ya digitalisasi nya jadi secara exposure makanan tersebut bisa masuk di platform-platform gitu ya Seperti dokopedia ada seorang dokopedia yang bisa makan, zombie food, gojek, kayak gitu ya jadi bisa multi-platform kita bisa bantuin disana terus habis itu yang pastinya jadi kita kalau di FMB biasa kita akan bantu kalau misalnya dia punya restoran kita akan bantu di point of sales nya jadi misalnya ada kasirnya terus kita bisa bantu manage inventory nya accounting nya jadi kamu kamu tahu nih kamu coba enggak selain itu kita juga ada kita bisa bantu masukin ke visi-visi ya misalnya kedepan nih kamu punya visi yang besar kamu ingin berani di seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu ya kamu perlu ada investor apa kita bisa bantu ya kayak betul juga bisa bantu di setiap harganya seperti ini jadi ya misalnya kamu lalu makan di sini ya jadi ya misalnya di sini ya iya jadi udah lah kamu pokoknya urus pokoknya urus lima beres lima beres lima beres pokoknya tentang digital HP yang ini ya kan oh iya nah itu buat kalian yang ini bikin punya musyaka banyak banget kayak waktu itu aku juga pernah review wmkm jadi produknya itu emang oke oke banget gitu tuh Nah, cuma mereka emang mungkin kayaknya nggak tahu Cara membangun ini tuh kayak gimana Mereka bisa kontak dan nabjet Boleh, boleh We are welcome guys Kita juga pastinya ngasih free konsultasi Jadi kalian kalau mau datang Untuk tanya-tanya, misalnya Oh, bisnis kita ini tradisional banyak Mau di...lebih otomatis-in Lebih efisien-in, lebih efektif Nah, silahkan, we are welcome guys Kita bisa langsung kontak di IG-nya kita Atau di A-nya kita We are welcome Nah, makanya kenapa aku juga seneng collab dengan Frenali Karena emang tujuanku Nah, mungkin kalian yang pernah lihat aku di Masterchef Itu kayak aku bilang Aku suka nih masak Terus yang membuat masakan ini tuh Happy orang sekeliling gitu Membantu orang sekeliling gitu Nah, makanya, jadi Ini juga membantu orang sekeliling Makanya aku seneng banget gitu Nah, jadi kalau namanya saja merakyat Kita mau merakyatkan teknologi gitu Terutama di bidang Kalau FNB Nah, tapi gak cuma FNB kan? Betul, gak cuma FNB Itu udah bidih ya Sudah, terus mungkin kalian buat Suka yang lebih kental bisa lebih lama Karena singkong tuh ngeluarin Apa ya Kayak kentang itu lah Ada grutennya Bikin nanti keakuanya tuh agak kental Jadi kalau lebih lama itu kental ya? Lebih lama lebih bagus gitu Ini udah dicucik tadi Udah Enak Cuma tadi agak kurang manis Jadi gila-gila nya Terus udah kita mau Oke, udah Lain lagi Terus nanti bisa bisa di Mungkin kalian kalau mau yang lebih cepat Masaknya, potongnya bisa lebih Pencil-pencil lagi gitu Jadi proses masaknya juga lebih cepat Jadi kadang masak itu juga Kayak gimana sih Yang penting kayak Ide nya kayak bisa mikir kayak Kalau gede pasti masaknya lama Kalau kecil pasti lebih cepat Masak gitu Jadi Tidak tergantung sih masaknya Oke, oke Ini udah Ini pindah kontainer ya? Jadi pindah kontainer ya? Oh ini ya? Ini Terus nanti bisa Biar jelasnya Biar gimana Ini karena Kalau mau lebih enak Kalau mau lebih enak Terus dilama aja Jadi kita ini sebentar akan bagi-bagi aja Steak tune ya Dalam rangka apa ini? Bagi-bagi Ya, jadi kita ini dalam rangka Aniversal yang sebenarnya aja Oh ini Sebenarnya kalau dari merakyat sendiri Empat tahun Empat tahun Nah kita startnya Dulu dari Waktu di Australia Dan sekarang kita Disponsor Pemerintah Udah Jadi Jangan lupa Kalau 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 Pasal Kalau Kalau Pasal Kalau Pasal Masuknya Bisa 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 beneran Jadi ini sudah anniversary keempat kita Kita mau coba 4 tahun Mulai dari umur 19 tahun Ya 19 tahun Nah tapi sebenarnya Kalau di Indonesia itu baru tahu Jadi kita dari Australia, timnya kita ke Indonesia itu Baru tahu Tahun lalu Jadi entitasnya yang memang Baru berdiri Itu di Indonesia tahun lalu Ya masih Masih ini lah Baru Bukannya start up ya Start up Start up ya Start up Start up yang membantu Namanya merakyat Dan membantu masyarakat Harganya pun Harusnya juga merakyat Harganya merakyat Kita akan berakyat Kompetitif lah Bisa dibuat Right Iya iya Bisa ada kolong kali Komkali 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 Ternyata Adina Namanya challenging Cool Masaknya kemasan, terus tinggal ditapai Terus itu sudah selesai Jadi nanti yang dibagi ini atau dimana? Masa kalau seputar segini dibagi ini? Gak semuanya dapat dong Jadi kita sudah mempersiapkan sebenarnya Setelah lebih ada beberapa ratus kumpusan Ini kita akan bagi-bagi di jalan Bagi-baginya dimana? Untuk bagi-baginya? Karena letaknya di daerah Karena tidak aku Nanti riset locationnya Stay tuned instagramnya Meraja Jadi pasti kalian lihat nih daerah dimana Mungkin pasti bisa nembak dimana Langsung Bisa ketemu foto Membakin langsung Iya Jadi nanti akan langsung bagi-bagi Banyak lagi Tinggal ditambahin pisangnya Apa bisa nanti? Iya Tapi ini kan sama Sama Tapi kadang kalau kolok kan bisa Dimakannya panas-panas ya Tapi suka makannya kayak gini Bele-bele Setahu kolok mana gini? Emang panas ya? Mana sih asyik? Angkat dulu Kalau emang Dini Emang Banyak Banyak Sudah 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 Jadi kita kali ini coba dingin aja Coba dingin aja Kalo panas kan ya Yang masih kalo masakannya cernes Gak bisa dilanjutkan Karena kalo juga kranteng lah bikinnya Masaknya juga pasti Tapi spesialnya tuh kalo orang beda-bedanya Spesialnya yang masak siapa? Di kalemnya mungkin Ingredientsnya tuh beda-beda Sudah Sudah Memang beda ya Lulusannya Kesejaan ini beda Kalau lulusan master setel Lulusan sekolah Oh iya Cibolan 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 Oke Oke Kita rasa sekian dulu Igila kita Masak-masaknya kita Ya thank you Unica silahkan Thank you semua yang udah nonton Thank you semua Oke guys Thank you ya guys Sudah nonton semuanya Tungguin terus Event-event kita selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax